Bantuan program sertifikat hak atas tanah atau sehat merupakan kerjasama antara Kementerian Perikanan dan Kelautan bersama Kementerian Agraria yang diturunkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kota. Program sehat memfasilitasi pelaku usaha perikanan berskala kecil untuk mendapatkan bantuan sertifikasi tanah gratis. Bantuan program sertifikasi hak atas tanah sehat tahun 2019 akan diberikan bagi 100 pelaku usaha perikanan di Tabalong. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya diberikan bagi 50 pelaku usaha perikanan. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Penangkapan dan Pengawasan Dinas Perikanan, bantuan ini masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi lapangan. Sehingga jika sudah disetujui pelaku usaha perikanan budidaya maupun tangkap dapat mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Perikanan. Nah untuk tahun berikutnya kita akan menerbitkan atau mengikut sertakan lagi pelaku usaha penangkapan kita sebanyak 100 orang. Ini juga sudah tahap identifikasi kemudian dan tahap verifikasi di tingkat lapangan. Ada pun yang menjadi persyaratan di dalam pelaksanaan sehat ini tentunya kita harus melihat subjeknya dulu Pak. Jadi ada yang menjadi subjek hak bagi peserta. Pertama adalah mereka harus memiliki tanah di mana status tanah itu tidak berada dalam sengketa. Nah kemudian tanahnya yang akan disertifikatkan tentunya sudah melunasi PBB di tahun yang berjalan. Bantuan sertifikasi tanah gratis sebagai bentuk perlindungan pada pelaku usaha perikanan yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengakses permodalan secara formal. Berdasarkan data Dinas Perikanan Tabalong, terdapat sebanyak 2.003 nelayan dan penangkap ikan skala kecil di Tabalong. Nantinya secara bergiliran akan dapatkan program ini guna meningkatkan jaminan akses permodalan yakni mengubah modal pasif menjadi aktif. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.